Indonesia mengajak Malaysia dan Thailand untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilancarkan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan Indonesia, Malaysia dan Thailand sama-sama mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dukung sektor perkembunan. Di antaranya adalah kelapa sawit. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan komoditas kelapa sawit belakangan diserang isu miring oleh Uni Eropa, yaitu resolusi Parlemen Eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif. Indonesia dan Malaysia telah membentuk pola kerjasama dengan bertajuk Council of Palm Oil Production Countries atau CPOPC. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo mengajak Thailand untuk turut bergabung di dalam pola kerjasama CPOPC tersebut. Indonesia berharap bergabungnya Thailand dalam kerjasama itu menjadi bentuk upaya melawan kampanye hitam yang dilakukan pihak manapun. Kawasan ketiga negara itu dinilai memiliki potensi besar dengan nilai perdagangan mencapai 416 miliar dolar Amerika Serikat atau 18,3 persen dari total perdagangan ASEAN. Terima kasih telah menonton!